Oh, s*****! Foy-on, s*****! Insiden memalukan terjadi terhadap kapal perang Jerman yang salah sasaran menembak tron Amerika Serikat. Namun rupanya, rudal Jerman mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Akibatnya, rudal Jerman justru berbalik arah menghantam kapal perangnya sendiri. Dikutip dari Reuters, insiden itu terjadi di Laut Merah pada selasa 27 Februari silam. Jurubicara Kementerian Jerman pun mengonfirmasi insiden salah sasaran itu. Dilaporkan kapal fregat angkatan Laut Jerman Hessen sedang berlayar di Laut Merah. Lantas kapal tersebut mendeteksi drone yang dianggap sebagai musuh. Oleh sebab itu, kapal Jerman bergegas meluncurkan dua rudal ke drone tersebut. Juppir Kementerian Jerman mengatakan drone tersebut dikenali oleh sistem radar dan memiliki jangkauan yang berbeda. Namun rupanya, drone yang menjadi sasaran Jerman itu merupakan pesawat tak berawak MQ-9 River milik Amerika Serikat yang menjadi seputunya. Tak cukup sampai di situ, lantaran insiden memalukan kembali terjadi. Kondisi itu dialami saat rudal Jerman mengalami kerusakan saat menyerang. Oleh sebab itu, dua rudal anti pesawat Jerman yang tidak berfungsi justru jatuh dan menghantam kapal perang Jerman. Ada pun beredar video memperlihatkan rudal itu menghantam kapal Jerman hingga meledak dasyat di Laut Merah. Atas kegagalan tersebut, media Jerman memberitakannya sebagai insiden memalukan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia